Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya Jibayushima berada di perbatasan antara kota Ponorogo dan Trenggalek Nah siapa yang memberi batas ini pada tahun berapa dan mengapa Ponorogo dan Trenggalek ini bisa menjadi dua kabupaten yang dulunya satu wilayah di kerajaan wengker Mari kita memilih sejarah Salam Sejahtera Tugu berbatasan antara Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Trenggalek Tepatnya di tengah-tengah hutan belantara Yang mana untuk desa berbatasan langsung dengan Tugu batas kedua kabupaten ini Untuk Kabupaten Ponorogo adalah desa pangkal yang ikut di Kecamatan Sawu Sedangkan desa dari Kabupaten Trenggalek adalah desa linggis yang ikut dalam wilayah Kecamatan Tugu Para pemirsa Bawasannya Tenggalek ini berasal dari kata terang dan kali yang maknanya terang di kami Kalau lebih mudahnya kita alihbahasakan dengan hati yang cernih Dimana merupakan gambaran dari seorang bupati pertama kali di Kabupaten Tenggade Yang berkuasa antara tahun 1498 sampai dengan 1568 Masei Pada kala itu termasuk wilayah kekuasaan Sultan Panjang Yang ini pada masa Sultan Hati Wijoyo atau Joggo Tinggir Yang merupakan menantu dari Sultan Tenggade Jemak Nah para pemirsa kalau kita kaitkan dengan Ponorogo Atau lebih dulu dengan Kerajaan Wengker Tenggade ini merupakan sebuah hadiah dari Bupati Ponorogo Yakni yang betoro katong yang diberikan kepada masih kerabatnya sendiri Yakni Bupati Menak Sempal Bupati Ponorogo yang Bupati Trenggalek Maksud saya Bupati Trenggalek yang pertama itu Nah kemudian kalau kita menilai pada kronologi sejarah Trenggalek Ini sebetulnya pada awal abad ke-10 ini kita menemukan sebuah prasasti Yang terletak di Kampak ya di Di kecamatan Kampak di mana itu merupakan daerah Otonom yang diberikan oleh pemerintah Pemerintah pada masa itu Artinya diberikan kebebasan untuk mengelola daerahnya sendiri Kemudian seiring dengan perkembangan sejarah Seiring dengan waktu ini Trenggalek pernah juga digabungkan dengan Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pacitan Namun ini kita temukan pada akhir tahun 1933 Ini dari setelah Bupati Pusponegoro Dari Trenggalek ini meninggal dunia Maka Trenggalek ini digabungkan dengan Tulungagung Namun pada tahun 1950 Trenggalek ini dijadikan daerah otonom laki Dan semua wilayah dikembalikan lagi seperti sekarang Nah Bapak Ibu, para pemirsa Inilah sekelumit tentang Tugu perbatasan antara Kabupaten Ponorogo dan Trenggalek Yang sekarang banyak sekali kuliner yang Berada di tempat perbatasan antara Kabupaten Ponorogo dan Trenggalek Kalau kita menuju ke Kabupaten Wisata Trenggalek Boleh kita mampir untuk sejenak melepaskan Kelelaan dan selamat menikmati Sajian kuliner yang ada di sana Terima kasih Salam sejahtera tentunya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih